Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku Di Padle Gafet Channel Channelnya Orang Banjar Guys Hari ini adalah hari Selasa Tanggal 29 Juni Tahun 2022 Kembali lagi aku mau bikin konten terbaru Buat kalian semua ya para penggemar aku Di Padle Gafet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe Comment, like, and share ya guys Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya Semakin sukses Viral terkenal tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah teraput tuh Dan yang belum subscribe Buruan subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke Terima kasih Jadi ya guys ya Akhir-akhir ini kan ya Bahan sembako itu serba naik Serba mahal Nah terutama itu minyak goreng ya Dalam beberapa bulan ini ya Selalu Naik ya harganya Dan membuat ya Bagi aku khususnya ya Yang tinggal sendiri Ngekos gitu ya Mahasiswa lagi Ya uang pas-pasan gitu Masak sendiri itu ya Jadinya Agak berat gitu ya Apalagi makan di luar Jadi kalau mau masak itu Harus ya Minyaknya jangan terlalu boros Nah Agar minyak itu Jangan terlalu boros Dan awet tahan lama Lalu Kira-kira aku menggunakan minyak apa ya guys ya Setiap kali aku memasak Mau tahu? Penasaran? Yuk Nih aku ambil ya Tareng Aku menggunakan minyak goreng sawit portun Apakah kalian juga sama Menggunakan minyak Goreng sawit portun ini? Ya Kalau kalian belum tahu Minyak portun ini apa Yuk kita bahas bersama-sama Oke Nah ya guys ya Jadi ya guys ya Ini kemasannya udah kebuka ya Nah udah kebuka Artinya udah aku pakai ya Bukan baru lagi gitu ya Nih Karena aku sudah pakai ini Dalamannya ya guys ya Tuh Dalamannya Hmm Ini kemarin aku beli ya Baru aja Itu di Alphamat Kebetulan ada promo ya Itu sekitar 2 kilo itu sekitar 45 ribu Kalau gak salah ya Itu Murah ya 2 kilo 45 ribu Dan ini kalau aku pakai Bisa sampai Kurang lebih 1 bulan ya Kalau masaknya tiap hari ya Kalaunya rajin banget masak Nah jadi ya Minyak goreng sawit portun ini Merupakan minyak goreng Yang tahan panas Dan lebih renyah Apalagi kalau kalian tuh suka ya Masak Ayam Kentaki Gitu ya Tempe Kentaki Tahu Kentaki Pokoknya yang sebar Renya-renya Gitu lah ya Jadi cocok banget Untuk kalian Gunakan Minyak portun Ini Seperti di dalam Kemasannya ini ya Guys ya Tuh Kemasannya gambar Ilustrasinya Cantik banget ya Endul Nikmat Enak banget ya Gitu Nah Inilah Hasil dari Penggorengan Menggunakan Minyak goreng Portun Tersebut Dan ini pas banget Pilihan buat kalian semua ya Para ibu-ibu Maupun bapak-bapak Mas-mas Mbak-mbak Tepat banget ya Memilih Minyak goreng portun ini Sebagai pilihan Prioritas kalian Dan ini juga sudah Dilebeli oleh Bepom Dan juga RI Nomor sekian-sekian Dan juga ini Halal Halal untuk dikonsumsi Pilihan Ibu cermat Gitu ya Ini tulisannya Pilihani pencermat ya Oke Bagaimana kandungan Terdapat dari Minyak portun ini ya Yang tahan panas Dan lebih renyah Oke Minyak portun ini Adalah ya Minyak goreng nabati Yang diproses Dari buah kelapa Sawit Sangat segar Dan bermutu tinggi Berkualitas Sangat bagus ya guys Serta pengawasan Mutunya yang Sangat ketat banget Minyak portun Baik digunakan Untuk menggoreng Dan menumis Loh Karena Tidak mengubah Aroma asli Bahan masakan Kalian Pastinya Ini aku kasih tau Kepada kalian ya Bagaimana sih Tips-tips Menggoreng Menggunakan minyak Sawit portun ini ya Yang tahan panas Dan lebih renyah Oke Pertama-tama Kalian pastikan dulu Wadah penggorengan Bena-bena kering Dan bersih Sebelum digunakan Lalu Tiriskan bahan Pangan Yang akan digoreng Untuk menjaga Kelayakan Kualitas minyak goreng Tersebut Kemudian Bisa jaga Suhu panas Minyak goreng Tidak lebih dari 190 derajat Celsius Jangan sampai Minyak goreng Berasat Yang mengindikasikan Terbentuknya Senyawa yang berbahaya Bagi kesehatan Kalian Dan yang terakhir Sebaiknya minyak goreng Tidak digunakan Untuk menggoreng Lebih dari Tiga kali loh Meskipun warna Minyak goreng tersebut Tidak hitam Untuk alasan Kesehatan Ya Sebagai catatan Dibandingkan dengan Minyak goreng Sejenis yang Perbeda Minyak goreng Sawit Tuh ya Kemudian aku juga Akan menyampaikan Informasi ini lagi Yang terdapat Dalam minyak goreng Sawit Proton Ini ya Nah ini jumlahnya Per 100 ml Terdapat Energi total 810 kakal Lemak total 90 G Lemak jenuh 40 G Protein Karbohidrat Gula 0 G Dan garam Natrium 0 M G Terdapat juga Vitamin A 1287 MCG Nah catatan ya Komposisi Minyak Kelapa sawit Dan vitamin A Ini mengandung Antiaksidan Ya Dan Tokoverol Dan ini juga ya Terdapat dalam SNI Atau Standar Nasional Indonesia Jadi ya Bagi kalian yang kebingungan Ya Mau beli minyak goreng Merek apa Gitu Gak usah Ragu Dan gak usah Takut Dan bisa gak khawatir Cus aja kalian pilih ya Minyak goreng Porcun Dan ini tahan lama Dan lebih renyah Ya Baik untuk Menggunakan Mengoseng Membuat nasi goreng Membuat Apa Kerupuk Ya Pokoknya yang bikin Ngerinya renyah lah itu Ini pas banget tuh Kalian semua ya Para-para ibu-ibu Mbak-mbak Mas-mas ya Cus beli ya Harga 1 liternya Mungkin sekarang ya Sekitar Rp24.000 Kalau 2 liter Itu Rp45.000 Rp42.000 Gak tau ya Sekitar segitu lah Belilah ya Di toko terdekat rumah kalian Ya Gak bakalan kehabisan kok Masih banyak stoknya ya Gitu ya Oke ya Jadi Recommendate banget ya Menurut aku ya Recommendate Karena aku sendiri Maka ini ya Selalu pakai ini Jadi ya Tidak ada yang salah dari Apa Minyak goreng ini Jadi ya Buruan Buruan saja beli Oke Nah Bagaimana informasi aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe Comment like and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.